Intro Selamat malam Pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas tepi dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Odina berikut catatan redaksi harga pangan sekitar Jampi di minggu kedua bulan November. Intro Hingga saat ini harga sejumlah jenis capai di pasar tradisional kota Balatungkal masih mahal. Bahkan harga capai rawit merah saat ini tembus di harga 100 ribu rupiah per kilonya. Sedangkan untuk harga capai merah biasanya dijual 70 ribu rupiah per kilonya. Harga sejumlah jenis capai belakangan ini tengah mengalami kenaikan. Diketahui saat ini harga capai merah dijual di harga 70 ribu rupiah per kilonya. Ini mulai sedikit turun jika dibandingkan beberapa hari lalu yang tembus di harga 85 ribu rupiah per kilonya. Sementara itu untuk jenis capai rawit merah saat ini dijual di harga 100 ribu rupiah per kilonya. Yang sebelumnya dijual di harga 60 ribu rupiah per kilonya. Salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir Endang mengatakan, dari sejumlah harga paham pokok yang ia jual, hanya harga jenis capai yang cenderung tak menentu setiap minggunya. Bahkan terkadang tiba-tiba turun dan terkadang tiba-tiba naik. Sedangkan untuk harga paham merah juga turut naik. Dimana sebelumnya hanya 24 ribu rupiah per kilonya. Kini menjadi 28 ribu rupiah per kilonya. Tomat, murah lama. Berarti jenis-jenis sayurnya naik semualah ya? Iya, jenis sayurnya naik, sawi. Lain itu ada lainnya? Standar semualah ya? Standar semualah. Ini memang pasokan memang sedikit atau? Tentukannya sedikit, Bang. Berarti dia kadang yang normalnya cabai merah lah ya? Iya, cabai merah kadang sekali naik sampai 20 ribu, 10 ribu. Turun pun juga segitu kadangnya? Kalau turun dikit-dikit 5 ribu. Berarti nabunnya sedikit lah yang beliau ya? Iya. Cabai merah, untuk hari ini cabai setan yang beginian loh. Berarti ini agak sepi lah kalau orang beli cabai merah. Sedikit lah rupiah. Iya, sedikit lah. Beda lah dari area-area agak murah kan. Hal senada juga dikatakan Sinto. Meski saat ini harga cabai masih mahal, namun untuk stok pahan pokok masih tersedia di tingkat berdagang. Dan hanya saja di lapak dagangannya hampir satu minggu belakangan ini, cabai rawit merah tidak tersedia. Hal ini dikarenakan harganya yang mahal, membuat ia tidak berani menstok. Agak 68 ribu. 68 ribu sampai 70 ribu. Ini agak turun. Apakah seperti apa? Agak turun. Agak turun. Agak seminggu tabil nampak ini. Ini agak naik mahal juga? Sudah. Agak seminggu tabil. Kalau cabai rawit setan berapa? Cabai setan kosong, tidak ada barangnya. Tiga batari kosong barangnya. Cabai rawit biasa? Biasa 60 ribu. Kalau kayak somat? Somat biasa tabil lah. Bawang merah berapa mbak? Bawang merah? Bawang merah. Eceran 24-25 ribu. Tapi ini cendung mahal semualah ya. Tidak mahal. Tayuran? Tayuran biasa-biasa lah. Kita ambil semualah ya. Ini agak sepi tak? Sepi. Sepi ya? Iya. Hampir dua pekan terakhir harga cabai kian melejit naik dari harga biasanya. Menanggapi hal ini, Disko Perindak Tanjung Barat menyebut pasokan cabai saat ini hanya sedikit di tingkat pedagang. Hal ini pun membuat harga sejumlah jenis cabai kian mahal. Meski pasokan sedikit, namun Disko Perindak menjamin bahwa stok selalu tersedia di tingkat pedagang. Harga cabai belakangan ini kian naik. Terkait hal ini, pihak Disko Perindak Tanjung Barat tidak mampu berbuat banyak. Sebab pihak Disko Perindak hanya mampu mengontrol bagaimana stok kebutuhan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Kabit perdagangan dan pasar Disko Perindak Tanjung Barat Marhali mengatakan, jika sejumlah kebutuhan jenis cabai dan bawang merah kian tak menentu, bahkan harga kerap turun naik, bahkan kenaikan hampir 100%. Jadi gini, hasil pemantauan kita ke pasar terlalu pada hari ini. Dan yang lalu dulu kita sudah mencoba meng-pick up ya di pasaran segala macam. Ternyata ada beberapa kubiliti bahan pokok yang ada kenaikan dari setengah bulan yang lalu sampai saat ini. Salah satu cabai ini yang mulai agak merah-raih, yang biasa cuma hanya 30 ribuan. Setengah bulan yang lalu, saat ini sudah mencapai 60-65 ribuan per kilogramnya. Nah itu di pasar Induk ya, di pasar Induk yang di Tangeranjo. Mungkin kalau di pasaran atau di Tomoto pun lebih mahal lebih-mahal lebih-mahal lebih. Nah antisipasi kita juga nanti insya Allah dalam makuduka kita akan melaksanakan kegiatan untuk membantu menstabilkan harga. Terutama untuk perasaan-perasaan lagi kelasan-perasaan. Mungkin ini memang pasokan sedikit, tapi apa kalau memang dari secara umum? Secara umum setelah kita monitor dan ketika kita pelajarkan kepada peranggurannya dari pasar, imbas kenaikan ini adalah mungkin pertama pasokan yang berkurang. Kemudian di sisi rent mungkin panen juga ya, atau belum pasok panennya untuk cabai ini. Tapi untuk kebutuhan per hari masih terungguhnya, masih cukup. Lebih lanjut, Marhali menambahkan, nantinya pihak Disko Perindak akan melakukan operasi pasar murah, terkhusus jenis cabai dan bawang. Namun masih menunggu waktu yang tepat kapan akan dilakukan. Pemirsa Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang dikelar selama 3 hari dalam peringatan Hari Kerida Pertanian ke-51 Tingkat Provinsi Jambi 2023 berlangsung sukses dan lancar. Dalam kegiatan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan juga menyerahkan bantuan sosial visi-misi Gubernur Jambi untuk Kabupaten Kota. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi hadir memberikan kontribusi dalam kegiatan Hari Kerida Pertanian ke-51 Tingkat Provinsi Jambi yang dipusatkan di kawasan wisata Danau Sipin Jambi. Dalam Hari Kerida Pertanian tersebut, Dinas Ketahanan Pangan membuka stan pameran gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan bagi masyarakat Jambi yang telah berlangsung sukses dan lancar selama 3 hari mulai dari 14 hingga 16 November 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya, usai menghadiri puncak peringatan Hari Kerida Pertanian ke-51 yang secara resmi ditutup oleh Gubernur Jambi. Lebih lanjut, Ismet mengatakan kegiatan gerakan pangan murah ini bekerja sama dengan Bulog, ID Food, PT Raja Wali Nusindo dengan menyediakan produk pangan berupa beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, bawang merah dan bawang putih, cabai merah, sosis daging, dan ayam beku dengan harga yang dijual di bawah harga pasar. Selain itu, terkait kegiatan HKP 2023 ini, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, kata Ismet, juga menyerahkan bantuan sosial visi misi Gubernur Jambi untuk kabupaten kota dengan total bantuan sebesar 8 miliar rupiah yang diterima oleh kelompok budidaya sayuran dan ikan. Ini juga memberikan kontribusi dalam kegiatan ini yang terkait dengan kegiatan pasar murah, gerakan pangan murah. Kami sudah membuka stand pameran sudah 3 hari berturut-turut, hari ini hari terakhir. Nah, kemudian juga terkait ada lomba, namanya lomba kreativitas pangan lokal B2SA. Kemarin sudah dibuka oleh Pak Gubernur, ibu Gubernur, dan diikuti oleh seluruh persetan dari kabupaten kota dan sudah berlangsung dengan sukses lancar. Jadi, intinya, kemudian hari ini juga kami sekaligus menyerahkan bantuan sosial dan kegiatan fisik, kegiatan visi misi Pak Gubernur untuk 11 kabupaten kota. Sebagai yang mana tadi sudah diserahkan styrofoamnya ya, ada dana dengan total masing-masing kabupaten bervariasi. Jadi, itu adalah kegiatan terkait dengan peningkatan untuk pengentasan desa rentan dan rawan pangan, yaitu pemampakan pekarangan rumah tangga, juga ada kegiatan peningkatan dan penguatan cadangan pangan kita. Nah, itulah yang kegiatan itu. Juga ada kegiatan pengadaan RMU, rumah RMU, dan latai jumur di beberapa kabupaten kota. Jadi, ini adalah puncaknya kami dalam menyelesaikan kegiatan itu di akhir tahun 2000. Sejak dua pekan terakhir, harga komoditi cabai terus mengalami lonjakan harga. Kenaikan harga ini diprediksi akan terjadi hingga jelang Natal dan Tahun Baru. Pada dua pekan terakhir, harga komoditi cabai mengalami lonjakan harga yang signifikan, terutama di pasar Angso Duo Cambi. Tingginya harga komoditas cabai ini diprediksi masih akan tinggi hingga Natal dan Tahun Baru mendatang. Kepala Pengelola Pasar Tradisional Angso Duo Cambi, Purnomo Sidi, mengatakan, untuk harga cabai hari ini kembali mengalami kenaikan seperti cabai merah besar mengalami kenaikan sebesar 10 persen. Dari harga semula Rp62.000 menjadi Rp68.000 per kilogramnya atau naik Rp8.000. Hal ini dipicu oleh kurangnya pasokan baik lokal, Pulau Jawa, Bengkulu, maupun Medan. Selain itu, cabai merah keriting juga ikut naik yang semula Rp64.000 per kilogram menjadi Rp72.000 per kilogram, naik sebesar 12 persen atau sekitar Rp8.000. Sementara untuk cabai rawit merah mengalami penurunan dari harga Rp80.000, turun menjadi Rp75.000 per kilogram atau turun sekitar 6 persen, dikarenakan ada penambahan pasokan dari wilayah Bengkulu dan Aceh. Purnomo Sidi juga menuturkan untuk pasokan cabai di Pasar Angso Duo mencapai 8 hingga 10 ton per hari. Pihaknya berharap kepada pemerintah untuk turun andil untuk melakukan intervensi melalui operasi pasar bersama instansi terkait. Purnomo menjelaskan di prediksi menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai masih akan tinggi sebab berdasarkan perhitungan di lapangan salah satunya pasokan dari Medan, harga akan dapat stabil pada 100 hari ke depan yakni pada bulan Februari mendatang. Meskipun terus mengalami kenaikan, namun dipastikan stok aman hingga akhir tahun. Pada pemerintah untuk ikut hadir, melakukan intervensi melalui operasi pasar bersama kawan-kawan berpindah blok maupun medi kita bersama-sama karena prediksi menjelang sampai Natal dalam Tahun Baru itu masih kondisinya ke cabai masih pedas, masih tinggi. Karena perhitungan di lapangan itu sendiri dari Medan, mereka baru bisa menstabilkan harga itu sekitar 100 hari ke depan itu di bulan-bulan Februari, Maret untuk menjelang kuasa itu mungkin sudah stabil. Tapi untuk jelang Natal ini kelihatannya informasi yang kami pantau dari lapangan maupun dari wilayah panen itu masih berjualan utang oleh karena itu kami mengimbau juga mengajak kepada pemerintah untuk ikut hadir melakukan intervensi melalui operasi pasar. Pemirsa sejak awal bulan hingga pertengahan bulan November 2023 ini harga yang potong di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal tak menentu. Diketahui saat ini harga yang potong justru turun di harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilo dari harga-harga sebelumnya yang mencapai Rp32.000 per kilonya. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri selamat malam dan sampai berjumpa lagi. Harga ayam potong di Tanjung Jabung Barat belakangan ini kerap tak menentu. Diketahui saat ini harga ayam potong justru turun di harga Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya di mana sebelumnya harga ayam potong sempat mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Penurunan harga ayam potong tersebut telah terjadi sejak seminggu terakhir. Salah satu pedagang ayam potong di pasar Tanggora Joilir, Adi mengatakan penurunan harga ayam potong ini justru membuat penjualan sepih pembeli. Namun ia pastikan jelang akhir tahun mendatang harga ayam potong akan merangkak naik. untuk harga ayam hari ini normal Rp28.000 sekitar Rp28.000 atau Rp27.000 Ini sudah berapa hari harga segitu tuh? Sudah mewn patches. Seminggu ya. Sebelumnya sempat berapa tuh? Sepat naik arga-arga sebelumnya berapa? Rp30.000 berarti agak turun sikit ya? Agak turun sikit. Ini kan akhir tahun nih bakal diprediksi naik lagi apa tidak nih deh kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya. Di akhir tahunnya prediksi tak semahal. Tak semahal. Kalau kayak gini-gini aja, sekitar 28. Pasokan banyak ya? Pasokan banyak. Rateratnya dari Jambi ya? Jambi semua. Hal senada juga dikatakan Abas. Selain harga ayam potong yang turun atau di harga Rp28.000 per kilonya, untuk harga ayam kampung justru naik atau saat ini di harga Rp60.000 per kilonya. Berapa? Rp60.000. Rp60.000. Harga segitulah itu berapa? Rp55.000. Rp60.000. Itu agak memang segitulah harga nya? Iya itu naik. Penjualan kayak mana bang bang? Kalau ayam ayamnya? Penjualan Rp60.000-Rp50.000. Masuk agak rame apa sepi? Rp60.000. Banyak yang ngisi pelanggan juga lah gitu ya? Kadang ada pelangganan seminggu sekali. Bang mungkin ini diprediksi bakal naik lagi akhir tahunnya, itu segitulah harganya kalau kita lihat. Kalau-kali bisa Rp60.000. Kalau harga ayam? 3.. How come you are? 5.. Adakah setback day- 아침? 'daya? 3. god GOD.